Halo, apa kabar kalian semua? Di depan kita ini udah ada satu buah ponsel yang paling kita tunggu-tunggu. Penasaran apa isi paketnya? Langsung aja kita unboxing yuk! Ya, inilah isi dalam paketnya. Bubble wrapnya cuma satu lapis aja guys. Tapi ya, gak apa-apalah aman. Ini kayaknya gak ada yang penyok sih. Kita lihat, kita pot. Nah, ya kan? Tapi ini masih aman banget. Gak ada yang penyok boknya sama sekali. Ya, isi dalam paketnya adalah Poco X5 5G. Bisa dilihat. Ini varian yang kita beli adalah... Nih, varian 8x128GB. Dan point ceiling atau point yang diunggulkan dalam penjualan Poco X5 adalah chipset dari Qualcomm Snapdragon 695, AMOLED dengan refresh rate hingga 120Hz dan fitur pengisian cepat hingga 33W. Kemudian adanya 3 kamera di bagian belakang. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja kita unboxing sama-sama. Nah, jadi untuk paket penjualan atau bok dari Poco X5 ini terlihat lebih aman kalau kita badingin dari ponsel yang udah kita review sebelumnya ya. Kenapa saya bilangnya lebih aman dari ponsel sebelumnya? Lebih tepatnya dari IQA 7X. Ya, karena ini. Ada segelnya. Kalau kemarin ponsel IQA 7X itu nggak ada segelnya sama sekali ya. Langsung aja yuk kita lihat lagi. Apa aja isi dalam paket penjualan ponsel Poco X5 5G ini? Sia. Pertama kali kita buka mendapatkan 1 buah book tambahan yang isinya itu ada SIM tray. Kemudian ada beberapa buku panduan dan tentunya buku garansi. Ini ada stiker Poco. Kita taruh terlebih dahulu. Lalu ada kartu ucapan dari Bung Andi. Dan selanjutnya, ya kita mendapatkan 1 buah cash bening atau jelly cash untuk Poco X5. Selanjutnya nih, ada 1 buah ponsel dari Poco X5. Nah, ini ponsel yang kita pilih untuk warna hijau. Kita taruh terlebih dahulu di bagian samping. Selanjutnya, ada kertas pembatas. Dan inilah adapter charger dari Poco X5 dengan tegangan 33W. Selanjutnya ada lagi kabel pengisiannya atau kabel USB-nya. Oke, mari kita lihat sama-sama seperti apa tampilan desain dari Poco X5. Nah, untuk tampilan desainnya kelihatan bagus. Dan ini yang kita pilih adalah warna hijau. Kemudian di sini ada branding Poco yang kelihatan cukup gede. Dan ini tampilan desain kamera seperti ini. Bikin saya keingatan sama ponsel and travel-nya Poco tahun kemarin tuh. Lebih tepatnya Poco M5. Eh, sorry. Poco M3 maksudnya. Kemudian di sini ada keterangan 5G. Ya, karena ponsel ini udah 5G. Dan ini ada stiker IMEI. Kita keletek terlebih dahulu. Lalu kita hidupin. Sambil nunggu ini ponselnya udah hidup. Kita lihat terlebih dahulu desainnya lebih mendetail. Nah, untuk bagian backdoor-nya tentu mas menggunakan backdoor berbahan plastik. Dan ini terasa solid. Di bagian sini kayak ada yang ngeper-ngeper gitu ya. Nah, lalu di bagian sampingnya atau backdoor-nya ini menggunakan bodi yang udah melengkung di bagian sisi kanan, kiri, atas maupun bawah. Jadi nggak pakai bodi flat. Jadi di gengaman tangan itu tentunya lebih nyaman. Kalau kita bandingin dengan ponsel yang pakai bodi flat. Kemudian di bagian fotografinya di sini ada 3 kamera. Kemudian terdapat lampu LED flash. Dan di sini ada keterangan 48MP. Di bagian samping kiri, eh sorry maksudnya di bagian samping kanan di sini terdapat 2 buah tombol. Tentunya ini tombol sidik jari sekaligus tombol power. Dan ini adalah 2 buah tombol volume. Di bagian atas di sini ada lubang noise cancelling. IR blaster dan terdapat lubang check audio 3,5mm. Selanjutnya di bagian sisi kiri, di sini terdapat lubang SIM tray. Nah, kita cek sekalian. Jadi SIM tray-nya kayak gimana nih? Atau slot SIM-nya. Nah, jadi punya 2 SIM card dengan sistem hybrid. Ya, sistem hybrid dan bisa kita tambahin dengan slot kartu memori. Jadi kalian tinggal pilih tuh. Mau pakai 2 SIM card atau 1 SIM plus slot kartu memori eksternal. Sedangkan di bagian bawahnya di sini terdapat 1 buah lubang speaker, port di USB Type-C dan juga lubang microphone. Nah, jadi pertama kali kita boot atau kita hidupin tuh langsung pakai tampilan MIUI versi 13. Kita setting-setting terlebih dahulu. Nah, ini udah selesai. Kita lihat seperti apa tampilan depan dari Poco X5. Dan ini pertama kali saya unboxing ponsel dari Poco X5 ya. Lebih tepatnya ponsel dari Poco. Jadi kita lihat ada berapa aplikasi yang ada di dalamnya. Dan tujuan saya beli ponsel Poco X5 5G ini tentunya buat kita adu dengan kompetitornya. Lebih tepatnya buat kita adu dengan ponsel gaming dari Vivo di harga 3 jutaan rupiah. Lebih tepatnya IQ Y7X yang udah kita review sebelumnya. Ini sebelumnya kita ganti terlebih dahulu tampilan wallpaper-nya. Karena menurut saya ini terlalu rame. Kita ganti yang lebih kelihatan simple. Kita lihat seperti apa tampilan dari ponsel Poco X5. Nah, kita redupin sedikit biar kelihatan jelas di layar. Ini kita... Nah. Jadi tampilannya seperti ini nih. Ada berapa aplikasi? Bloodware di dalamnya. Jadi ada 16 aplikasi sendiri. Aplikasi bawaan atau bloodware dari Poco X5. Kita ubah ke tampilan gelap. Kita lihat di bagian setelan. Sebelum kita install berbagai aplikasi penyimpanannya kemakan berapa giga sendiri nih. Jadi ini memori 128GB dan kemakan sistem dan juga lain-lainnya itu ada di kisaran 27,5GB. Dan tersedia 100GB. Nggak terlalu gede-gede banget ya untuk MIUI versi 13 sekarang ini. Dan tampilan tentang ponselnya udah pakai versi Android. Berapa nih? Kita lihat versi Android-nya. Masih pakai Android 12 berarti ya. Ya Android 12. Tapi udah pakai MIUI versi 13. Dan untuk tampilan depannya ponsel ini udah kelihatan cukup bagus. Meskipun untuk bezel bagian atas dan juga bawahnya masih terasa cukup tebel untuk ponsel dengan harga 3,5 jutaan rupiah. Untuk panelnya sendiri, Poco X5 udah pakai panel AMOLED. Punya refresh rate hingga 120Hz dengan kecerahan hingga 1200 nits. Dengan ukuran layar yang cukup luas di 6,67 in. Dan tentunya udah pakai resolusi Flash T Plus dengan proteksi dari Corning Gorilla Glass 3. Selanjutnya di bagian sistem ataupun performa, ponsel ini tentu udah pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 695. Chipset ini dipadukan dengan memori penyimpanan internal 128GB. Dan bisa kita tampilin lagi dengan slot kartu memori eksternal atau kalian juga bisa pilih opsi memori 256GB. Dengan catatan untuk 128GB itu memori RAM-nya cuma 6GB saja. Nah, selanjutnya di bagian fotografi, ponsel ini punya 3 setup kamera. Dan untuk kamera selfie-nya, ponsel ini punya resolusi kamera depan sebesar 13MP. Ya, kamera depannya sebesar 13MP. Untuk perekaman video bisa dapat settingan berapa nih? Ya, 1080p 30fps. Sedangkan untuk kamera belakang, ponsel ini punya 3 setup kamera di bagian belakang. Dengan sensor utama sebesar 48MP, 8MP kamera ultrawide, dan 2MP untuk kamera makro. Nah, kita lihat untuk perekaman videonya bisa nyampe berapa. Opsi perekaman kamera belakang. Ternyata cuma di 1080p 30fps dan 720p 30fps. Sehingga ada opsi 60fps. Kemudian kita coba cek untuk ini ya, kualitas audionya. Bentar, kita hubungkan terlebih dahulu ke jaringan wifi. Kalau dilihat dari bodinya sih, ponsel ini nggak ada speaker atas ya. Cuma speaker bawah saja. Tapi kita coba cek ini musiknya. Nah, ternyata cuma mono speaker saja. Ini speaker bawahnya ya. Kita tutup, nggak ada suaranya. Tapi kalau kita cek di GSM Arena tuh pakai dual speaker sih sebenarnya. Tapi kita buktiin, ya cuma gini doang sih speakernya. Jadi, speaker pada Poco X5 ini cuma mono speaker saja ya. Berbeda dengan spesifikasi yang ada di GSM Arena yang udah pakai dual speaker stereo dengan panel Super AMOLED. Karena kenyataannya untuk Poco X5 ini pakai mono speaker dan layarnya juga masih AMOLED, belum Super AMOLED. Selanjutnya, pada kapasitas baterai yang dimiliki, ponsel ini masih tergolong punya baterai berkapasitas besar dengan ukuran 5000 mAh. Serta memiliki adapter charger hingga 33W. Dan tentunya untuk full reviewnya nanti akan kita bahas setelah kita nyobain kisaran ya 24 jam lah paling cepatnya. Atau kurang lebih nanti setelah kita pakai kisaran 2 harian. Dan buat kalian yang pengen request, pengen tes apa aja untuk ponsel Poco X5 5G ini, coba tulis aja di kolom komentar. Sampai disini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.